Indonesia bisa jadi merupakan kiblat fashion muslim dunia. Nilai industri mode muslim Indonesia saja mencapai lebih dari 12,69 miliar dolar Amerika Serikat. Pada 2021, ekspor produk fashion muslim Indonesia menembus 41,3 triliun rupiah. Nama desainer seperti Dian Pelangi dan Vivi Zubedi pun tak lagi asing di telinga. Mereka berhasil merambah pagelaran fashion mancanegara. Ini menunjukkan industri busana muslim Indonesia menjadi magnet bagi pecinta mode dunia. Namun prospek cerah industri fashion muslim tak dirasakan para pekerjanya. Setidaknya, itu yang Anissa Erbeta temukan dalam studi tentang perempuan muslim sejak 2012. Salah satu yang diulas adalah rendahnya gaji pegawai konveksi busana muslim. Ini memperlihatkan kontradiksi dalam citra kesalahan sosial pebisnis perempuan muslim. Kalau di cerita-cerita saya gitu ya, yang saya kutip di artikel saya, terlihat jelas bahwa mereka ingin melakukan hal yang baik untuk para pekerjanya. Ada keinginan itu, tapi keinginannya sekedar resolusi-resolusi individualis. Tidak ada pertimbangan tentang gambaran struktural atau gambaran besar mengenai apakah layak membayar pekerja misalnya Rp10.000-Rp20.000. Sedangkan pakaian yang dijual tuh misalnya Rp100.000 atau Rp300.000. Apakah itu nilai hidup yang layak? Apakah ada perubahan besar yang bisa kita lakukan bersama agar para buru batik atau buru konveksi bisa menerima gaji yang layak? Selain itu, buru perempuan dalam industri pakaian muslim juga minim mendapat apresiasi dibanding si empunya usaha. Kalau kita lihat datanya seperti yang dirilis oleh Bekrak sendiri ya di tahun 2015 kalau tidak salah. 50% dari pekerja kreatif adalah perempuan yang bekerja sebagai blue collar worker. Artinya mereka bekerja di bidang manufacturing. Dan yang muncul di media itu kurang dari 20%. Jadi bisnis ekonomi kreatif itu 20% dimiliki perempuan. Tapi perempuan yang seperti apa ya? Perempuan-perempuan yang memang sudah punya model yang cukup. 50% ternyata yang bekerja masih sangat muda. Ternyata usianya rata-rata 18-20an, early 20s. Itu bekerja di bidang manufacturing. Dan kita bisa bayangkan mereka bekerja di pabrik. Dan juga konveksi, garment, seperti itu. Yang tidak dirayakan kerja kerasnya. Apa rekomendasi untuk persoalan ini? Saya rasa penting banget untuk memikirkan secara serius nasib para pekerja manufacturing di dunia mode. Karena selain cita-cita Indonesia untuk jadi kiblat fashion muslim di dunia, sebenarnya angka pekerja perempuan di Indonesia itu sangat tinggi. Dan kalau angka pekerja perempuan ini tidak diperhatikan secara serius, yang dielulukan pemerintah seperti demografi bonus atau bonus demografi itu, nanti tidak akan jadi kenyataan. Apalagi jika kesejahteraan mereka tidak diperhatikan. Kalau buat pebisnis muslim, buat saya, saya berharap nilai-nilai Islam yang terlalu individualis bisa mulai berkurang. Dan kemudian kita lebih banyak menggali nilai-nilai Islam yang lebih sebenarnya sangat kolektif, sangat memperhatikan kondisi dan situasi sosial, beyond memberikan donasi, beyond being a good person. Tapi lebih memikirkan kira-kira kalau kita orang muslim yang baik, perubahan struktural jangka panjang apa sih yang kita bisa lakukan, lebih dari sekedar membantu orang ketika mereka membutuhkan. Tapi jadi orang muslim yang memang prinsip keadilannya ditekankan untuk siapa saja, kapan saja, untuk jangka panjang.